Edarkan narkoba sepasang kekasih di Ciduk Tim Polsek dan Pasar Selatan. Berkaitan dengan ini, Kapolsek dan Pasar Selatan mengungkapkan wilayahnya masuk zona merah peredaran narkoba. Abdul Muntalib dan Rizka sepasang kekasih ini kini hanya bisa tertunduk lesu. Mereka ditangkap tim opsional Polsek dan Pasar Selatan pada Rabu 13 Maret lalu saat mengambil paket sabu dan ekstasi di seputaran Jalan Pulau Moyo dan Pasar. Dari pengakuannya, barang tersebut dipasok oleh rekannya berinisial Agus, namun peredarannya dikendalikan oleh seseorang yang tidak mereka kenal. Kedua sejuali ini mengaku selain berjualan makanan, mereka sudah mengadarkan narkoba selama satu setengah tahun. Untuk sekali mengantarkan satu paket narkoba, mereka mendapatkan upah sebesar 50 ribu rupiah. Kita sudah mapping selama dua bulan ini, kawasan selatan itu dari Sesetan, Taman Pancing, Pemogan dan Perdungan kita jadikan itu adalah lokasi merah. Karena di sana banyak sekali rumah-rumah kos yang ditempati oleh pahlawan pekerja yang kebanyakan bekerja di dunia malam. Sehingga begitu ada informasi dari masyarakat tentang orang yang mencurigakan, anggota surveillance dari Denzel langsung melakukan tindakan undercover. Dari kedua tersangka ini, petugas mengamankan 24 paket sabu seberat 20 gram dan 10 butir ekstasi. Akibat perbuatannya, mereka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.